Langkah pertama, kita buka halaman flicker.com Setelah halaman terbuka, kita login menggunakan akun Yahoo yang sudah kita buat Masukkan username Yahoo Anda Jika kita sudah log out, kita akan diminta kode keamanan yang dapat kita beroleh melalui email atau nomor telepon yang telah kita daftarkan Klik pada tulisan tersebut Kita akan mendapatkan SMS dari Yahoo berisi kode autentikasi Setelah mendapatkan SMS, kita masukkan kode tersebut Setelah dimasukkan kodenya, klik Verify Kemudian kita akan diarahkan untuk mengecek kembali kode keamanan kita Untuk langkah ini bisa dilewati saja, langsung lanjutkan Lalu kita akan diarahkan ke halaman flicker.com Jika foto yang kita akan masukkan ke dalam halaman web sudah ada di situ Kita dapat lihat di bagian publik kita atau foto stream Jika kita ingin memasukkan foto baru, kita dapat menguploadnya langsung pada bagian kanan atas Bertanda panah ke atas dalam bentuk awan Kemudian kita akan diberi pilihan Kita dapat men-drag and drop atau membuka Mencari pada halaman komputer kita Lalu di upload di situ Kemudian selesai Akan proses upload Dan ketika sudah selesai, maka foto itu akan muncul pada halaman foto stream Atau di halaman publik kita Kemudian di bagian bawah foto Ada pilihan untuk download Dengan tanda panah ke bawah Kita akan melihat seluruh file yang ada Di situ akan muncul beberapa pilihan Resolusi yang diinginkan Kita klik salah satu Yang tanda hitam itu adalah resolusi yang sedang aktif Misalnya kita akan memilih resolusi 800 Kemudian kita klik kanan pada gambar Copy image address atau salin alamat gambar Kemudian untuk membuktikan bahwa Yang kita pilih itu merupakan Direct langsung pada gambar Kita buka halaman baru Kita paste di situ Kemudian kita lanjutkan Jika belakangnya itu adalah JPG Berarti sudah berhasil Kita menemukan halaman gambar tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!